Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Yahya AR Baiklah pada pertemuan kali ini saya akan sharing lagi ya Ada pun judul pada pertemuan kita kali ini adalah Tip membuat kertas polio bergaris di Microsoft Word Artinya kita pada pertemuan kali ini saya akan sharing lagi Belajar Microsoft Word Nah sebagai contoh di lembar kerja saya ini Saya sudah membuat kertas polio bergaris Nah seperti ini Jadi apabila kita membutuhkan kertas polio bergaris Itu kita bisa saja kita buat dengan Microsoft Word Nah seperti ini Ya ada pun langkah-langkahnya Ini kita coba bikin baru saja ya Kita ambil new Ya blank dokumen Nah ini Untuk langkah-langkah membuat kertas polio bergaris Itu pertama-tama kita ambil insert ya Insert table Ya kita klik Nah ini kita ambil berapa baris Ini maksimalnya 8 baris ya Nah kita klik saja Nah ini kalau dia sudah Bentuknya seperti ini Selanjutnya kita klik yang tanda plus ini ya Nah dia akan terpilih dan tampil menu Nah dari menu ini kita ambil Ini insert below Artinya dia untuk menyisipkan ke bawah Ya kita ambil terus Nah kalau sudah Ini kita geser ke kiri Ini bisa kita blok Kita geser ke kiri ya Sampai Ujung Nah ke kanannya juga Kita Geser ke kanan Sampai habisnya Sampai mentok Nah seperti itu Selanjutnya kita Ambil Tipe dari tabelnya ini ya Tipe dari bordernya ini Kita pilih yang Nah sebentar Ini kita klik yang ini ya Nah ini kita ambil yang Outside border ya Biar garis kiri kanannya Tidak kelihatan Nah ya seperti ini Ya kalau sudah Kita lanjutkan Langkah berikutnya Dengan insert Shape Ini Gunanya untuk menambah Garis double Di paling atas ya Biasanya di Microsoft Word itu dia Di Kertas polio itu Paling atasnya Garisnya double ya Nah seperti ini Kalau dia warnanya kurang hitam Kita ambil yang hitam Ini tinggal kita geser-geser Pakai tombol mouse Ya Kalau dia kurang ke bawah Kita kebawakan Kita rapatkan sedikit Nah seperti itu ya Kalau sudah kita klik Satu kali saja disini Ya Ya jadi seperti inilah Cara membuat Kertas Folio bergaris Di Microsoft Word Kalau misalkan Mau kita tambah Disini ada kotak Kotak untuk nama ya Bisa juga kita ambil Dari sini Insert Kita ambil dari Shape ini Nah kita ambil yang Textbox Ya ini kita Klik dan Klik jangan dilepas ya Sampai Seperti ini baru kita lepas Nah disini Tinggal kita Kasih nama Ya misalkan Kelas dan lain-lainnya Ya jadi Seperti inilah Cara membuat Kertas Folio bergaris Di Word Versi Word Bisa versi Berapa saja ya Ini bisa Semoga bermanfaat Saya cukupkan Sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa